Mohamad, saya ingin pergi ke gun shop. Saya ingin pergi ke gun shop, tolong. Saya tahu, Anda ingin? Pusatnya, Farno, kita ingin pergi ke Gun Shop, Indonesia, mengambil ke atas mulut. Sebuah momen unik terjadi di pertemuan antara Ragnarul Ratmanggun dengan salah satu stand-up komedi Mamad Al-Kathiri. Keduanya nampak saling tertawa saat dipertemukan. Sebelumnya, banyak yang menganggap jika Ragnarul Ratmanggun mempunyai kemiripan dengan Mamad. Semua berawal ketika Ragnar melakukan live di Instagram pribadinya. Kemudian banyaknya desain yang berkomentar jika dirinya mirip dengan salah satu stand-up komedian di tanah air, yakni Mamad Al-Kathiri. Pada saat bertemu dengan Mamad di sebuah podcast, Ragnar justru menyebut jika sosok Mamad terlihat mirip dengan ayahnya. Mendengar statement Ragnar, Mamad pun hanya bisa terbahak-bahak. Mamad pun kemudian berkata, jika orang-orang dari Indonesia Timur memang hampir memiliki kesamaan wajah. Sehingga mungkin saja wajah ayah Ragnar yang dari daerah Maluku hampir sama dengan Mamad Al-Kathiri yang berasal dari Ambon, Maluku. Selain itu, keduanya juga sempat melakukan sebuah video parodi di mana Mamad Al-Kathiri berkaca dan kemudian melakukan cuci muka. Namun, selalu cuci muka justru yang tampil adalah seorang Ragnar Ratmangun seraya berkata, Aku ganteng sekali. Hal ini pun, lalu mengundang tawa bagi para netizen yang menyaksikannya. Mereka juga meninggalkan komentar-komentar lucu di mana mereka sulit memitarkan antara Ragnar Ratmangun dan juga Mamad Al-Kathiri. Aku ganteng sekali. Selain hal itu, Mamad Al-Kathiri dan Ragnar Ratmangun juga menceritakan pengalamannya selama membela tim Nas Indonesia. Ragnar berkata jika situasi berbeda di alaminya saat berada di Indonesia. Saat di Belanda, para pesepang bola hanya dianggap orang biasa. Namun ketika di Indonesia, Ragnar menilai jika para pesepang bola dianggap seperti seorang pahlawan atau hero. Kredit demikian jadinya sangat menyukai atmosfer yang diberikan oleh penggemar. Hanya saja, beberapa kali ada aksi berlebihan yang dilakukan oleh sejumlah penggemar. Hal itu membuatnya harus berlari-larian untuk menghindari kerumunan dari para fans yang mencoba untuk mendekatinya. Aku tetapi, ia tetap menyampaikan rasa terima kasih. Ragnar mengaku senang mendapatkan apresiasi tinggi dari penggemar setelah tampil di lapangan. Namun Ragnar memastikan bahwa perbedaan-perbedaan teknis ini tak membuatnya kesulitan. Pemain yang musim lalu memperkuat Fortuna Citron ini mengaku sudah beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia. Menarikan pembahasan dari kami, Timnas TV. Masih banyak banget yang cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.